Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat Semoga pemirsa dimanapun anda berada juga sehat walafiat Dan kali ini pemirsa akan saya ajak mengikuti kegiatan saya Merawat tanaman kates hasil cangkokan Ini yang ketiga kalinya diserang hama dan penyakit Masih yang lama kutuk kebul Baik kita lakukan bersama-sama Ayo ikuti kegiatan saya Terima kasih Pemirsa pohon kates hasil cangkokan Yang sebenarnya sudah berbuah Tetapi buahnya juga kurang maksimal Karena tempatnya tidak sempurna memperoleh sinar mataharinya Karena lahannya terbatas Cukup rimbun Di atasnya ada pohon mangga Kita coba saja untuk bisa melestarikan tanaman hasil cangkokan kita ini Kita rawat Semoga bisa menghasilkan nantinya Pohon kates ini indukia jenis kalinat Atau California Yang sudah berumur 6 tahun Adalah pengalaman kali pertama berhasil mencangkok batang kates Tidak sengaja tanpa belajar spontan saja Ini sudah parah Kita peruh ini saja Kita potong saja Dari bawah ini Sudah parah Sudah tidak menulat Kita Atukkan ketat Kita buang Tempat yang aman Setelah batang dipotong Batang ditutup dengan plastik agar tidak membusu Ini adalah kali ketiga diserang kutu kebun Yang pertama dan kedua bahkan lebih parah Sampai semua daun di pohon utamanya keriting Dan bunganya rontok Buahnya pun rontok Terakhir punya inisiatif untuk membuat larutan pembasmi hasil fermentasi dari bunga dan daun bunga marigold Yang digiling bersama bawang putih lalu direndam dengan air ditambah tembakau atau tegesan selama minimal satu malam Seperti yang saya semprotkan ini sudah teruji sangat ampum Bahkan mampu menghentikan ganasnya tungau yang menyerang tanaman cabai saya Kutu kebul yang selalu menyerang satu pohon kates ini juga sering sekali menyerang berbagi macam tanaman di kebun toga saya seperti kangkung, stroberi, tomat, cabai, bahkan aneka tanaman hias aglonema tidak luput dari seranan ganasnya kutu kebul Jika tidak cepat diatasi akan memusnahkan tanaman Untung saja punya racikan jitu untuk memusnahkannya dan khusus di batang kates dan bunga aglonema saya pergunakan juga sikat yang lembut untuk membersihkan telur-telur yang nempel sangat kuat tidak mau lepas dengan semprotan Sesudah selesai menghilangkan telur kutu kebul batang kates saya siram dengan air agar betul-betul bersih dari telur kutunya Dan saya tambahkan media tanak dan kompos dan saya beri pupuk organik cair eco-ferming Pemirsa tanaman kates hasil cangkokan yang kedua juga sudah mulai berbunga dan tidak pernah diserang hama dan penyakit ini penampakannya Lalu saya tambahkan pula pupuk organik padat ponstan ditabukan di pinggir-pinggir por yang saya perkerakan tempat berkumpulnya ujung-ujung akar kates Agar akar dapat cepat menyerap pupuk ini semua dimaksudkan untuk merangsang buahnya lebih besar-besar Kemudian pupuk sedikit ditutup dengan tanah dan beberapa bebatuan agar saat disiram tanah maupun pupuk tidak hanyut keluar dari por Pemirsa yang budiman selesai sudah kita merawat tanaman kates Dan selanjutnya kita merawat tanaman hias aglonema Pemirsa dua bulan yang lalu tanaman hias aglonema lipstick dan aglonema anjamati juga diserang tungau dan berhasil diatasi dengan laruta yang saya pakai sekarang ini Dan sekarang dua tanaman hias aglonema hijau dan aglonema emerald bayi diserang kutu kebul Kita lakukan sekarang membersihkan telur-telurnya yang ada Kita rawat kita bersihkan telur-telur kutu kebul pada tanaman hias aglonema hijau terlebih dahulu Selain disemprot dengan larutan pestisida alami pemusnah sama penyakit tanaman buatan sendiri ini Kita bersihkan juga menggunakan sikat yang halus karena sangat lengket pada cekungan tangkai daun Dan daun yang tua dan sebagai sarang kita potong saja dan daunnya kita kumpulkan untuk dimusnahkan dengan cara ditanam Atau dibakar, cara ini yang paling aman untuk memutuskan rantai hidup kutu kebun atau kutu putih selain menghilangkan atau memusnahkan tanaman yang sebagi inangnya Dan sudah saya temukan adat pada batang-batang tanaman singkom dan tanaman terong milik ketangga Yang sebenarnya cukup jauh dari tanaman toga ini Sampai ada di kebun toga ini mungkin karena terbawa angin Terima kasih telah menonton! Pemirsa yang budiman selesai sudah kita merawat tanaman hias aglonema hijau Sekarang kita merawat tanaman hias aglonema emerald bay yang juga diserang kutu kebul Seperti halnya di tanaman hias aglonema hijau Semua kutu kebul menaruk telur-telurnya secara tersembunyi di cekungan pangkal-pangkal pelepah daun dan sulit disemprot dengan semprotan kecil Juga harus menggunakan sikat halus Juga harus menggunakan sikat halus Ketua bertelur-telur-telur-telur selamat menikmati setelah selesai membersihkan kutu kebul berikut telur-telurnya kemudian kedua pot tanaman aglonema ini kita tambahi media tanam dengan kompos dan pupuk organik ecoferming juga pemirsa yang budiman selama ini kita merawat tanaman toga baik tanaman jenis buah-buahan bumbu-bumbuan sayur mayun atau jenis bunga-bunga A dan tanaman hias selalu mempergunakan pupuk organik tidak pernah menggunakan pupuk kimia dan untuk pembas mihama dan penyakit tanaman dibuat sendiri tidak mempergunakan herbisida dan pesticida kimia hal ini dimaksudkan agar hasil tanaman toga yang diperoleh kualitas organik tetap terjaga dengan tujual jika dikonsumsi betul-betul organik tidak ada efek atau pengaruh kimia masuk ke dalam tubuh setelah selesai semua tindakan perawatan ketiga tanaman ini selanjutnya terakhir kita pindahkan tanaman ini untuk dijemur di bahu jalan agar dapat sinar matahari yang sempurna walau beberapa hari saja demikian semoga perawatan tanaman kates dan aglonema ini berpengaruh bagus pada kesuburan dan kesehatan tanaman semoga bermanfaat baik mermir saya sudah kita lakukan semua demikian pertemuan kita hari ini semoga video kita ini bermanfaat insyaallah kita bisa bertemu kembali di video berikutnya dalam kondisi sehat alat yang atas perhatiannya telah mengikuti menonton sampai selesai bahkan sudah menekan tombol like subscribe dan komen juga share saya ucapkan terima kasih jangan lupa tanam toga tanam toga sangat bermanfaat untuk kesehatan keluarga salam sehat salam semangat salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian sampai jumpa lagi selamat menikmati